Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di Hun Hun R.A. Channel Channel Youtube yang menghadirkan tutorial cara menghias kue ulang tahun, resep jualan, dan resep masakan harian Kali ini saya akan membuat roti yang lagi viral, yang sangat lembut dan super creamy Yaitu Milk Bun Thailand Ini sangat-sangat viral dan bikinnya sangat gampang Daripada kalian penasaran, langsung saja kita simak cara pembuatannya Pertama-tama kita masukkan bahan keringnya seperti tepung terigu, ragi instan, dan gula pasir Kita aduk sampai tercampur rata Untuk resepnya nanti aku cantumin di description boxnya ya Kemudian kita masukkan susu cairnya, kita masukkan sedikit demi sedikit ya Ini kita sambil aduk sampai setengah kalis Dan ini sudah setengah kalis, kita matikan mixernya dulu Kemudian masukkan garam dan mentega Kembali kita aduk sampai kalis elastis Nah kira-kira kalis elastisnya seperti ini Sudah tidak terlalu cepat sobek ya Kalau misalkan ditarik ya, kira-kira seperti ini Kemudian kita lanjut Kita bagi adonan menjadi beberapa bagian Masih-masihnya kita timbang 31 gram Setelah adonan kita timbang dan kita bagi-bagi Kemudian kita lanjut, kita bulat-bulatkan, kita rounding Kemudian lalu kita istirahatkan Ini hasilnya sekitar 16 pisis Dari 31 gram Masih-masih per pisisnya itu menghasilkan 16 pisis roti Dan ini kita langsung simpan di wadahnya ya Kemudian nantinya kita istirahatkan selama 1 jam Setelah semuanya selesai Kemudian kita istirahatkan adonan Selama kurang lebih 1 jam Ini tinggal kita tutup aja ya wadahnya Karena ini tempatnya sangat praktis Jadi tinggal kita tutup aja Sambil kita tunggu rotinya mengembang Lanjut kita bikin flahnya Ini ada gula, tepung maizena dan vanili bubuk Kemudian kita masukkan susunya Pokoknya semua resepnya akan saya cantumin di description boxnya Kita fokus aja ke cara pembuatannya untuk video ini Dan setelah kita masukkan susunya Kita aduk-aduk Sambil kita masak sampai agak sedikit panas Kemudian kita larutkan 2 butir telur Sambil diaduk-aduk terus Dan kita masak sampai mengental Jika sudah kental seperti ini Kita angkat Lalu matikan kompor Dan kita tutup permukaannya Biar nggak kering Pakai plastik Boleh pakai plastik prop Jika kalian punya Karena saya nggak punya Jadi aku pakai plastik biasa Kemudian kita sisihkan Dan dinginkan Kemudian kita lanjut Setelah adonan rotinya sudah mengembang Ini 2 kali lipat ya mengembangnya Kita taburkan pakai tepung terigu Karena ini aku udah coba Yang nggak pakai terigu dan pakai terigu Hasilnya sama aja sih Karena terigunya ini berfungsi Agar pada saat dipanggang Rotinya nggak sampai kecoklatan Tapi hasilnya tetap coklat Nah ini kita panggang Di suhu 160 derajat celcius Selama 15-20 menit Sambil kita tunggu rotinya matang Kita bikin diplomat krimnya Ini aku pakai whippy cream cair Karena whippy creamnya sudah lama di chiller Jadinya beku Dan tinggal kita kocok-kocok aja Jadinya cream kembali Dan ini cream flynya kita kocok juga Sampai lembut Kemudian kita campur Kemudian kita aduk-aduk Sampai menjadi creamy Kira-kira hasilnya seperti ini Langsung saja kita masukkan Atau pindahkan ke piping bag Agar pengaplikasiannya lebih mudah Setelah diplomat krimnya sudah jadi Dan kita pindahkan ke piping bag Lanjut kita bikin tepung susunya Untuk tepung gula susunya Saya bikin perbandingan 1 banding 1 20 gram untuk tepung susunya Dan 20 gram untuk tepung gulanya Dan untuk roti yang sudah matang Langsung saja kita gunting-gunting seperti ini Untuk bisa dimasukkan creamnya Kedalam rotinya Jika roti sudah dibolongin Langsung saja kita isi rotinya Dengan diplomat cream yang sudah kita buat tadi Isi penuh-penuh ya Banyak-banyak Biar rotinya jadi lebih enak Karena roti ini tergantung Dari isiannya juga Semakin banyak isiannya Maka semakin enak Dan jangan lupa Berikan juga flaknya Di permukaan rotinya Nanti kita oles-olesi Menutupin permukaan roti Biar tepung susunya Menempel sempurna Setelah roti diberi isian Dan diberi olesan Di permukaannya Lanjut kita beri taburan Tepung susu gula Yang sudah kita racik tadi Kita beri sampai Benar-benar full Jika sudah selesai diberi taburan Langsung saja kita tutup Dan ini sudah siap dijual Kemarin saya coba Share di WA saya Dan Alhamdulillah Banyak yang PO Dan banyak juga yang repeat order Ini rasanya benar-benar lembut Dan isiannya sangat-sangat enak Rugi banget Kalau kalian gak coba di rumah Ini sangat gampang Dan bahannya juga Sangat mudah didapatkan Gimana teman-teman Gampang kan bikinnya Semoga video ini bermanfaat Dan sekian Sampai jumpa Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax